Kami bangga, karena kami tahu Allah yang kami sembah tidak sama seperti ilah-ilah lain yang disembah oleh orang dunia ini. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, tidak ada Allah yang lain selain Yesus yang kami sembah. Allah, gunung batu kami Allah yang hidup, yang bukan sekedar pribadi yang perkasa di surga, tetapi pribadi yang menyatakan dirinya sebagai Bapak dan memanggil kami semua anak-anaknya. Tuhan thank you, kami bersyukur, kami bangga, setiap kali kami boleh mendekat kepadamu dalam hadiratmu dan menyembahmu itu privilege, itu kehormatan buat kami. Siapa kami, engkau mengingat kami, siapa kami, engkau menyatakan kasihmu yang begitu besar buat kami. Dan Allah itu bukan sekedar duduk di atas tahta yang jauh di surga, Allah itu ada setiap hari di hidup kami. Engkau mengerti segala sesuatu tentang kami, bahkan lebih dari itu engkau berkata engkau mau berjalan dengan kami setiap hari, engkau mendengar setiap pergumulan kami, setiap doa kami, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau menyatakan dirimu sebagai sahabat, sebagai Bapak, engkau mau ada dekat-dekat dengan kami, betapa kami terhormat, betapa kami tersanjung, Allah mana seperti Allahku. Tuhan mana di dunia ini yang seperti Tuhanku, tidak ada Allah yang lain, yang seperti Yesus yang kami sembah. Kami bangga menyembah Yesus di tempat ini. Yang Kau boleh menyatakan kemuliaanmu di hidup kami, bentuk kami, jadikan hidup kami tepat seperti yang kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, jangan pernah lepaskan kami, karena kami pun tidak akan pernah melepaskan engkau. Saat genggaman kami akan engkau mulai kurang kuat Tuhan, biar engkau yang boleh mencengkram kami erat-erat. Sebab kami ini lemah, kami ini kekuatan kami sangat-sangat tidak bisa Tuhan diandalkan. Saat genggaman kami kepada memulai Tuhan merenggang, engkau yang akan menggenggam kami erat-erat dan kuat-kuat. Terima kasih Tuhan, kami butuh engkau bukan hanya di waktu pujian penyembahan, tapi sampai akhir hidup kami, sampai selesai ibadah ini. Jadi jangan berhenti mengalir dan bekerja, hambamu sangat terbatas, tetapi engkau yang akan mengalir dalam setiap bangku dan kursi, setiap hati demi hati. Engkau yang akan bekerja, engkau yang melayani setiap anak-anakmu Tuhan, ini waktu yang selalu kau rindu-rindukan Tuhan. Menjambah setiap anak-anakmu, mengasihi mereka, berbicara kepada mereka, memeluk mereka. So this is your time God, hambamu cuma alat yang terbatas, tapi izinkan hambamu menyampaikan apa yang kau taruh dalam isi hati hambamu ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, bekerjalah terus roh kudus di tengah-tengah kami. Kami mengasihimu, mengasihi Tuhan katakan, amin. Silahkan duduk. Shalom, halo shalom. Wow, luar biasa, tadi seharusnya gak usah berhenti gitu ya. Worship terus, worship terus gak usah ada yang firman gitu ya, pinginnya, pinginnya. Tapi tetap the bridge must go on, Miss Meg, right? JLP pilih membagikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatinya JLP ketika akhir tahun lalu. Memasuki tahun 2017 ini masih dalam visi the year of encountering Christ in everything. Saya percaya saya punya sebuah, saya menerjemahkan kata-kata the year of encountering Christ in everything itu sedikit berbeda. Walaupun saya yakin pasti gak sesat gitu ya. Tadi kan Kojimi berkali-kali dari kemarin ngomong ngalami Kristus dalam segala sesuatu dalam seluruh kehidupan ini. Tapi buat saya pribadi ketika pertama kali visi ini dicetuskan, dicanangkan. Saya menangkap arti kata-kata encountering Christ in everything itu berarti menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala sesuatu. Menjadikan Yesus semakin bertambah-tambah. Dan aku yang semakin berkurang-kurang. Amen. Sehingga dia menjadi segala sesuatu di dalam segala sesuatu. Amen. Encountering Christ in everything. So it's no longer about me, but it's all about Jesus Christ. Itu yang saya tangkap ketika dari pemimpin Pastor Philip, Pastor Yusuf, dan Pastor Khaled menyampaikan visi ini. Itu yang saya tangkap bahwa mengalami Kristus dalam segala sesuatu itu artinya kehidupan kita semakin berpusatkan kepada Kristus. Dan bukan lagi berpusat kepada diri sendiri. Nah, akhir bulan November 2016 yang lalu, selama empat hari berturut-turut dalam satu minggu, saya mendapat mimpi. Memang saya beberapa waktu sudah lama, saya minta terus gitu ya. Saya mengikuti teladan dari Pastor Philip. Pastor Philip tiap malam dapat mimpi yang dari Tuhan. Saya ngomong sama aku Philip, kok aku juga kepingin kayak gitu gitu ya. Saya mau dalam tidur pun produktif. Dan saya percaya bahwa Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Amen. Kalian percaya bahwa Allah kita hidup. Amen. Dan dia bisa berbicara lewat apapun. Dan saya mau mendorong Anda untuk haus lapar, menginginkan dia semakin nyata di hidupmu. Dia bisa berbicara lewat apapun. Ini bukan hanya untuk orang-orang hebat atau orang-orang yang punya karunia tertentu. Tapi saya yakin dimana ada hati yang haus dan lapar, menginginkan, merindukan untuk mendengar suara Tuhan. Mengalami Kristus, dia pasti akan memenuhi kehausan dan kerinduan itu. Amen. Jadi saya mulai berdoa. Saya doanya udah lama dari sejak tahun lalu, sekitar bulan April atau Mei. Saya lupa ketika saya mulai belajar dari Pastor Philip tentang hal ini. Saya mulai sama suami gitu ya, tiap malam sebelum tidur. Tuhan minta mimpi yang dari Tuhan. Tuhan bicara, kita minta Tuhan bicara lewat-bicara lewat mimpi. Nah dari sejak berdoa itu sampai sekarang gak banyak sih mimpi yang dikasih gitu ya. Tapi sesuatu yang menarik. Akhir November 2016 selama empat hari berturut-turut. Gak ada bolongnya gitu ya. Empat hari full. Saya dapat mimpi. Dan ketika saya merenungkan mimpi-mimpi itu dan kemudian saya ini berdoa di Bukit Doa di akhir tahun bulan Desember. Saya menangkap bahwa empat mimpi itu merupakan empat rangkaian pesan. Yang Tuhan berikan kepada saya pribadi untuk saya camkan, untuk saya perhatikan menjadi bekal buat saya untuk memasuki 2017. Dan ketika saya renungkan lagi saya percaya bahwa itu bukan cuma buat saya pribadi. Tapi juga mungkin akan berbicara secara korporat buat gereja Tuhan. Nah karena kalian adalah, by the way ini khutbah pertama saya di mimbar yang di tahun 2017 ketika dia di AUG gitu ya. Minggu depan saya ke Semarang. Dan saya percaya saya mau setia, saya mau belajar untuk jadi hamba yang bisa dipercaya. Saya belajar untuk menyampaikan hal ini bukan apa-apa. Karena saya percaya bahwa ada sebuah pesan korporat yang Tuhan mau bagikan. Kepada jemaat Tuhan di gereja ini khususnya di GMS gitu ya. Nah yang pertama adalah saya berikan kesimpulannya dulu buat kalian nanti saya ceritain mimpinya gitu ya. Saya percaya bahwa empat rangkaian pesan ini menjadi bekal buat kita untuk menjalani 2017. Yang pertama pesan itu adalah Tuhan itu mau memurnikan hati kita terus menerus. Sehingga berada dalam keadaan kondisi hati yang baru dan mula-mula. Itu adalah mimpi pertama dan pesan pertama yang saya tangkap. Saya menangkap hati Tuhan buat sepanjang tahun ini 2017. Tuhan itu gak mau kita sekedar, oh ya lu gak buat dosa. Kamu memang belum jatuh dalam dosa. Kamu masih hidup sebagai orang benar. Tapi Tuhan itu karena dia selalu merindukan persekutuan yang intim dengan kita. Dia mau kondisi hati kita itu bukan sekedar gak ada dosa. Tapi dia mau kondisi hati kita itu selalu baru. Katakan selalu baru. Katakan sekali lagi selalu baru. Saya mimpi seperti ini. Di mimpi saya itu saya lagi ngobrol sama satu seorang teman pelayan Tuhan juga, hamba Tuhan juga. Saya gak perlu sebut namanya. Dia lagi main gitar gitu. Lalu saya ada di sebelahnya. Dan saya di mimpi itu saya ngomong sama dia. Saya buka alkitab gitu. Lalu saya ngomong sama teman saya ini yang pelayan Tuhan. Eh kamu tau gak Tuhan itu mau memurnikan hati kita bukan cuma sampai tujuh kali loh. Tapi sampai delapan kali. Saya ngomong kayak gitu. Lalu di mimpi itu teman saya ini yang main gitar dia bilang gini. Ah apa sih sih kamu kok lebay gitu. Gak usah berlebihan lah. Dia intinya ngomong kayak gitu. Lalu saya ngomong lagi. Eh bener. Kak ulangin ya. Tuhan itu memurnikan hati kita bukan cuma sampai tujuh kali. Tapi sampai delapan kali. Oh di mimpi itu dibilangkan iya deh apa lu kata deh. Seolah-olah kayak gitu gitu loh. Lalu saya terbangun. Saya terbangun dari mimpi itu. Mimpinya pendek-pendek aja tetapi. Dan ada kalimat-kalimat singkat yang disampaikan dalam imbi itu. Tetapi saya menangkap sesuatu. Ketika saya berdoa saya tahu bahwa Tuhan itu mau hati kita itu terjaga baru. Saya berdoa lebih lanjut. Saya tahu saya bukan tipe pengkutbah yang suka menafsir-nafsirkan angka-angka. Tapi saya tahu bahwa ada beberapa angka dalam Alkitab menyimbolkan atau melambangkan sesuatu. Tujuh bukankah sudah adalah angka sempurna. Tapi dikatakan Tuhan itu bukan cuma mau memurnikan hati kita sampai tujuh kali. Tapi bahkan sampai delapan kali. Ketika saya selidiki arti kata delapan. Dalam Alkitab atau dalam penafsiran Alkitab gitu ya. Delapan itu melambangkan new beginning. Atau permulaan baru. Dan ketika saya mendapat hal ini. Saya merasakan harga Tuhan. Soalnya seperti Tuhan berkata. Gak cukup kamu cuma sekedar bersih. Gak ada dosa. Tapi aku mau karena ketika aku bersekutu denganmu. Hatimu dalam keadaan yang selalu baru. Lalu saya diingatkan sebuah ayat dalam Yeskiel pasal 26. Saya gak akan sampaikan ini selengkap kemarin. Kemarin di Alkitab saya khutbah cukup dalam. Mengenai, maksudnya bukan dalam sih. Tapi punya cukup panjang lebar. Satu khutbah hanya membahas mengenai hati yang baru aja. Tapi disini saya akan sampaikan keempat-empat pesan yang saya tangkap. Yeskiel pasal 36, ayat yang ke-26. Sudah tampil ya? Belum? Oke, Yeskiel pasal 36. Oke, baca sama-sama dengan suara yang terbaik. Dua, tiga. Kamu akan... Tuhan Yesus berkata bahwa hanya Tuhan saja. Jadi Tuhan itu datang ke muka bu ini untuk memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Jadi hati yang baru adalah hati yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah hati yang baru ini hati yang gimana sih? Karena kita perlu ngerti benar-benar apa yang dimaksud dengan hati yang baru itu. Apa yang membuat kita lahir baru? Jadi coba ingat hari ini dimanapun engkau duduk siang hari ini. Coba ingat momen ketika pertama kali engkau lahir baru. Pada saat engkau pertama kali lahir baru mengenal Yesus, mengalami Yesus. Apa yang terjadi sebetulnya pada saat itu? Engkau dan aku berjumpa dengan kasihnya. Betul? Pengalaman lahir baru adalah pengalaman dimana kita bukan sekedar tahu tentang Yesus. Pernah dengar tentang Yesus. Tapi pengalaman lahir baru adalah sebuah pengalaman ketika kita itu mengalami kasih Yesus dicurahkan dalam hati kita. Yang adalah kasih agape. Betul? Kasih Yesus. Kasih agape. Yang menerima kita apa adanya. Yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang menanggung segala pemberontakan kita. Dan mengampuni kita yet he still love us. Dan dia mengasih kita menerima kita apa adanya. Waktu kita ketemu dengan kasih yang seperti itu yang kita tahu gak pernah bisa kita temukan di muka bumi ini. Ada lagunya kan. Belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup menerima diriku. Apa adanya selain kasihmu Yesus. Bahkan tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasihmu Yesus. Ingat? Ingat pengalaman itu? Nah yang terjadi adalah ketika engkau dan aku berjumpa dengan kasih agape itu. Hatimu dan hatiku menjadi baru. Amen. Jadi hati yang baru itu bukan Tuhan lakukan operasi gitu ya. Operasi cangkok jantung di tempat secara ajaib. Tiba-tiba hatinya onder dilama, dilepas, copet, ganti yang baru. Bukan itu. Hati kita ini menjadi baru karena menerima kasih agape. Dan hidup kita langsung berubah. Hati kita berubah. Hidup kita berubah. Amen. Berapa banyak yang sudah pernah mengalaminya. Kalau kalian ada yang belum angkat tangan dan belum mengalaminya. Saya altar call sekarang ini juga maju ke depan. Enggak kan? Saya yakin kalian semua sudah pernah mengalaminya. Amen. Jadi lebih cuma mau ingatkan kalian. Kepada hari itu. Itulah yang membuat engkau dan aku menjadi manusia baru ciptaan baru. Saya mengalaminya juga. Saya mengalami kasih agape itu pertama kali di hidup saya. Kelas 2 SMA. Usia 16 tahun. Dimana dulunya aku sekolah di sekolah Kristen. Ngerti. Pernah dengar soal Yesus. Tapi gak pernah baca Alkitab. Gak pernah bertobat sungguh-sungguh. Dan sejak kelas 1 SD sudah berkali-kali mau coba untuk bunuh diri. Karena merasa tidak berharga. Tidak diinginkan. Saya lahir. Story-nya panjang. Tidak diharapkan oleh orang tua dan sebagainya. Sehingga saya penuh dengan luka. Saya penuh dengan kepahitan. Saya merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar menginginkan saya ada. Orang tua ku aja enggak. So what's the purpose? I live. Apa tujuannya aku nih hidup di muka bumi ini? Tapi hari itu. Kelas 2 SMA. Sebuah persekutuan. Pertama kali aku tahu Yesus itu bukan legenda. Yesus itu hidup. Allah itu sungguh-sungguh ada. Walaupun aku gak ngeliat penampakan malaikat dan segala macam. Tapi for the first time. I know that God is real. Amen. Dan dia yang menciptakan aku. Dia mengasihiku apa adanya. Dia menerimaku. Singkat cerita pengalaman berjumpa dengan kasih agap itu membuatku menjadi manusia baru. Ciptaan yang baru. Hatiku menjadi baru. Ia datang memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Sejak waktu itu aku menjadi seorang penyembah Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi hidupku. Amen. Nah Tuhan mau hati yang seperti ini. Hati yang baru itu. Hati yang pertama-tama waktu kita kenal sama Tuhan terjadi itu. Hati yang perubahan menjadi baru terjadi. Itu kita jaga. Itu gak boleh kita hilang. Kenyataannya, kebenarannya dalam perjalanan waktu kita termasuk saya. Hati yang baru itu hilang. Apa contohnya? Kalau di hadapan Tuhan hati yang baru itu hilang. Saya menjadi rutinitas. Saya gak lagi mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Ingin dekat. Ingin mengenal Dia. Dengan tulus. Kemarin saya cerita tadi. Kemarin pagi waktu menyembah Tuhan. Saya diingatkan lagu. I just wanna be where you are. Gak usah nyanyi lah. Punya lagunya itu ya. Lagunya Don Moon. Intinya ketika nyanyikan lagu itu. Aku cuma ingin berada di tempat engkau berada. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Iya. Waktu pas pertama kali saya kenal Tuhan. Belum dipercayakan pelayanan apapun. Gak ngerti apa-apa soal dunia gereja. Saya cuma cari Tuhan karena I just wanna be where he is. Saya gak kepengen yang lain. Saya cuma ingin berada di tempat dimana Tuhan berada. Hari ini sebagai seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang lah saya cari Tuhan karena mau khutbah di AUG. Saya nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh pagi. Karena Tuhan saya butuh urapan. Tapi ketika pertama-tama tidaklah seperti itu. Dan Tuhan mau. Kita tuh menjaga hati kita yang selalu baru di hadapan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan berkata. Aku akan murnikan Engkau terus-menerus. Tidak berhenti coba singgulkan hati kiri. Terus-menerus. Dia akan bekerja lakukan itu. Tujuannya apa? Bukan Tuhan tuh jahat. Bukan Tuhan tuh kalau orang surah Bibi bilang apa juwaji gitu. Ya bukan. Tuhan mau memastikan hati kita terjaga dalam kondisi yang baru. Nah hati yang baru di hadapan Tuhan adalah hati yang dipenuhi dengan kasih mula-mula. Tidak terjebak dalam rutinitas, formalitas. Tapi kasih gairah yang murni untuk mengenal dia. Tapi bukan hanya itu. Hati yang murni adalah hati. Hati yang baru juga adalah hati yang terus mengalirkan agape. Kenapa? Karena ada agape dalam diri kita. Tahun ini dengarkan baik-baik. Tuhan juga mau bekerja bukan hanya memurnikan hati kita baru di hadapan dia. Tapi juga hati kita baru di hadapan sesama. Coba lihat kanan-kiri. Tuhan mau hatiku baru terhadap kamu. Karena apa? Karena memiliki hati yang baru di hadapan Tuhan. Yang dipenuhi dengan kasih dan cinta mula-mula tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari mengasihi sesama. Tuhan taruh dalam hati saya. Tahu ini aku mau bekerja dalam hubunganmu dengan sesama. Dan saya menyadari sering kali saya sama Kak Meg gitu ya, sama C-Meg. Pas pertama kali kenal, tapi dia gak gitu sama saya. Pas pertama kali kenal saya pikir, saya gak punya bayangan apa-apa kan masih orang baru pertama-tama kali kenal. Biasanya kalau kita kenal orang baru kan kita gak ada something gitu ya. Kita excited, kita antusias, mau kenal dia. Karena orang baru, eh sudah sekian lama kenal. Ya ternyata C-Meg orangnya kayak gini gitu ya. Lalu saya mulai punya penilaian-penilaian. Apalagi dalam perjalanan kita berteman. Terjadi satu kali dia ngarai saya, saya kecentok sama dia. Sejak waktu itu, ya tetap sih. Tapi tetap, mau gak mau tetap ya berteman. Tetapi hubungannya udah gak lagi baru. Gak seperti semula. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya. Kalau engkau mau hatimu baru. Maka agape itu harus terus mengalir dalam hatimu untuk sesama. Kemarin di TIN saya bicara lebih dalam tentang itu. Saya bilang tentang salah satu cara untuk menjaga hati tetap baru adalah Anda dan saya harus berani disakiti. Langsung semuanya itu saya ngomong, langsung kita semua ya. Harus berani disakiti. Kenapa? Karena agape artinya adalah kasih yang walaupun. Amen. Kasih yang sekalipun. Kalau saya mengasih orang yang baik sama saya. Apa artinya? Firmont Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Karena dengan cara itu engkau membuktikan ada agape dalam hatimu. Saya tahu itu gak mudah. Makanya Tuhan berkata tahun ini dia akan terus memurnikan kita. Terus menerus memastikan supaya hati kita selalu baru. Amen. Halo Amen. Ini adalah hal yang sangat penting dan buka hatimu lebar-lebar. Saya gak tahu apa yang akan kita alami sepanjang tahun ini. Tetapi mari kita belajar ketika Tuhan sudah taruh perkataan-perkataan di awal tahun. Itu untuk menjadi awasan, untuk menjadi nasihat bagi kita, untuk kita berpegang kepadanya. Amen. Lalu yang kedua, hari kedua saya mimpi lagi gitu ya. Itu hari pertama kemudian dan poin pertama itu masih berbicara terus kuat kepada saya pribadi sampai hari ini. Hari kedua saya mimpi lagi. Saya mimpi, oke saya kasih dulu pesannya. Pesan yang kedua. Peperangan rohani akan tetap kita hadapi tahun ini. Tetapi tetaplah tinggal di dalam Tuhan sebab ia akan menjadi pagar pelindungan kita terhadap yang jahat dan ia akan memberikan kuasanya. Tuhan taruh di hati saya bahwa peperangan rohani akan tetap kita alami dan jalani. Bahkan beberapa peperangan yang belum selesai di tahun lalu akan juga kita alami. Saya gak nyangka-nyangka ternyata mirip juga dengan pesannya Pastor Filip ya. Kan di Youtube waktu itu keluar ya. Tapi waktu saya mimpi ini November dan Tuhan taruh itu di hati saya. Dan beberapa peperangan yang lama saya gak tahu struggle Anda masing-masing di tempat ini apa. Tapi sebagai orang percaya Anda tahu bahwa peperangan rohani itu nyata. Peperangan rohani tetap akan kita hadapi. Tetapi selama Anda dan saya tetap tinggal di dalam Tuhan, dalam pagar pelindungan Tuhan. Dia sendiri akan menjadi pagar pelindungan kita dan dia akan memberikan kepada kita kuasanya untuk melawan si jahat. Jadi Anda dan saya gak perlu takut. Saya mimpi kayak gini, hari itu saya sedang duduk-duduk sama salah satu anggota keluarga saya. Kami yang duduk berdua di sebuah ruang tamu menghadap ke luar rumah gitu ya. Itu rumah, kami di dalam rumah ini jendela kemudian ada halaman kemudian ada pagar. Kemudian ketika menghadap ke pagar itu saya melihat ada sekitar 3 sampai 5 orang. Laki-laki dan perempuan besar-besar gitu pakai atribut tertentu yang cukup menyeramkan. Kemudian mereka mencoba untuk masuk ke dalam pagar, mencoba untuk membuka pintu pagar itu. Mereka masih di luar, mereka mencoba untuk buka pintu pagarnya. Kemudian kakak saya, anggota keluarga saya ini membuka pintu dan melongokkan kepala dan bilang mau ngusir gitu ya. Sorry gak terima tamu, sorry kita gak ada orang gitu kan. Tapi di mimpi itu saya langsung bangkit berdiri, saya langsung terobos gitu. Saya keluar, kemudian saya buka pintu pagar itu kemudian saya dorong sekitar 3 sampai 5 orang yang gede-gede itu dengan kekuatan saya. Saya lebih perkasa dari mereka, saya dorong mereka sampai ke jalan raya. Kemudian saya dorong mereka jauh-jauh dari pagar itu dan saya teking dalam nama Yesus pergi gitu ya. Saya bangun saya mikir apa sih ini mimpi kok aneh banget. Tapi ketika saya berdoa, habis saya bangun saya berdoa bertanya kepada Tuhan apa nih mimpi kok aneh banget kok serem banget seperti ini. Karena kesannya serem waktu itu. Nah kemudian Tuhan bukakan kepada saya Yohanes pasal 10 E7 sampai 10. Ketika saya berdoa ayat ini yang muncul dan Tuhan berbicara lewat ayat ini. Yohanes pasal 10 E7 sampai dengan yang ke 10. Yohanes pasal yang ke 10 E7 sampai dengan yang ke 10. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku yang akan selamat dan yang akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 7 digatakan versi inggrisnya I am the gate for my ship. Dan orang yang sebelum itu bahasa inggrisnya pakai orang yang datang selain aku adalah pencuri dan pembunuh dan perampok. Nah hari itu Tuhan menaruh dalam hati saya bahwa aku sendiri lebih selama engkau tetap tinggal dalam perlindungan dan penjagaanku. Aku sendiri akan menjadi pagar sekeliling hidupmu. Dan no evil can harm you. Tidak ada satu pun kuasa, kuasa musuh, kuasa jahat. Bisa mencelakaimu. Bahkan aku memberikan kepadamu kuasa. Untuk menaklukkan dan mengusir dan memenangkan setiap peperangan rohani yang harus kau hadapi. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika saya berdoa di bukit doa. Lebih lagi Tuhan itu ketika saya banyak berdoa buat gereja Tuhan. Buat kita semua. Buat kehidupan saya pribadi. Banyak ayat yang muncul. Kita lihat beberapa ayat itu Masmur 34 ayat yang ketujuh. Ini sekali lagi adalah pesan Tuhan untuk korporat yang saya tangkap untuk seluruh gereja Tuhan. Tahun 2017 ini peperangan rohani apapun yang harus kita hadapi. Iya betul. Bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang gitu ya. Kalau firman Tuhan berkata di dalam Tuhan kita tahu peperangan rohani itu nyata. Tapi jangan takut. Selama kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Yesus sendiri akan menjadi pagar pelindungan kita. Amen. Amen. Masmur 34 ayat yang ketujuh. Sorry ayat yang kedelapan. Baca bersama-sama. Baca bersama-sama. Dua, tiga. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Lalu satu ayat lagi Masmur 91. Masmur 91 adalah ayat yang sungguh-sungguh berbicara sangat kuat ketika saya berdoa di akhir tahun di Bukit Doa Immanuel. Ketika itu saya dan suami ambil doa puasa. Itu adalah ibadah tahunan keluarga kami. Misalnya ambil waktu di akhir tahun untuk berdoa puasa di Bukit Doa Immanuel. Dan dalam salah satu penyembahan ketika saya merasa begitu gentar, begitu takut. Saya bilang Tuhan saya enggak tahu 2017 apa yang akan kami alami. Tuhan saya enggak tahu 2017 akan membawa kami kemana. Saya merasa gelap, saya merasa enggak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Tapi pada saat ini ketika saya bergumul dalam doa, Tuhan taruh ayat ini, Tuhan taruh pasal ini dan pasal ini berbicara dengan sangat kuatnya. So powerful. Dan saya tahu bahwa Tuhan memberikan sebuah jaminan kepada kita gerejanya. Jangan takut, peperangan rohani seperti apapun yang datangnya dari kuasa gelap, kita pasti akan bisa memenangkannya. Amin. Selama kita terus tinggal di dalam hadiah Tuhan. Enggak usah dibaca kali ya. Nanti dibaca di rumah saja. Tapi kurang lebih beberapa ayat saya mau katakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Dan kubu pertahananku adalah Allah ku yang ku percayai. Kemudian ada banyak ayat disitu berkata, dia akan meluputkan kita dari banyak hal. Kalau hari ini juga launching album closer juga, kalau beli CD-nya ada satu lagu ciptaannya, brother kita, Rengki Kunchoro gitu ya, Kiki. Ada satu yang bagus sekali, saya suka sekali lagu itu ya. Punya apa sih? Punya seribu lebah dan segala macam, diambil dari ayat ini. Bagus sekali. Di ayat yang ke-14 dikatakan, karena sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi tahun ini, jangan pernah keluar dari perlindungan Tuhan. Amen. Coba tengok kan artinya, jangan keluar pagar. Jangan keluar pagar. Karena Yesus itu berkata, dia adalah perlindungan penjalan kita. Oh itu mimpi yang kedua. Hari ketiga, saya mimpi lagi. Nah mimpi yang ketiga, ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya, yang di hari kedua. Mimpi yang ketiga ini, saya ceritain mimpinya dulu deh ya, baru saya ngomong pesannya apa. Di mimpi ketiga, saya itu ada dalam sebuah ruangan, kemudian dalam ruangan itu, mata saya langsung tertuju kepada pintunya. Nah pintunya besar, kelihatan dari kayu, bukan sembarang kayu, bukan triplex gitu ya, kelihatan dari kayu yang kokoh. Tapi langsung mata saya tertuju kepada apa? Pintu ini model kuncinya tuh gini loh, apa sih slot. Tau ya, kayak pintu toilet itu loh ya. Saya juga mikir, pintu gede-gede bagus, kenapa pintunya kayak gini gitu kan? Bukan yang kernop, tapi yang kayak gini. Nah, waktu saya lihat pintu itu, saya langsung gelisah, saya langsung bingung di mimpi itu. Karena slotnya, grendelnya itu, yang Anda, are you with me? Bisa membayangkan, mengimajilaskan, tanpa saya harus bawa pintu di sini? Bisa ya. Nah, itu slotnya itu lepas. Yang kecil-kecil itu lepas. Jadi di mimpi itu, saya langsung bilang gini, langsung panik gitu. Nah, gimana ini? Aduh, pintu ini kok rusak. Terus gimana ini? Saya gak bisa tidur dengan kondisi seperti ini. Lalu saya ingat di mimpi itu, saya deketi pintu itu, saya coba untuk tutupkan, untuk ngecek, untuk memastikan. Dan saya berkata, gak bisa, ini sekalipun saya tutup seperti ini, siapapun dari luar, sewaktu-waktu akan bisa mati, masuk tinggal dorong. Kenapa? Karena penahan yang kecil itu gak ada. Lalu saya ingat di mimpi, saya ngomong kayak gini, gimana ini? Saya gak bisa tidur, dengan membiarkan kondisi pintu ini kayak gini, walaupun pagar di luar dikunci. Tapi gimana? Kalau pintunya kayak gini, saya tidur malam ini, dan sewaktu-waktu siapapun bisa masuk, saya gak aman. Saya ingat, saya bilang, saya merasa gak aman sekali. Lalu di mimpi itu, saya bingung, saya cari ganjel, palang, apa aja? Saya cari, saya angkat, saya geser barang-barang berat, saya coba taruh, saya ganjel itu pintu, dan saya sadar di mimpi itu gak bisa. Semua yang saya lakukan itu tetap tidak menjamin keamanan. Kenapa? Karena pintu itu tetap tidak terkunci, tidak tertutup dengan rapat. Dan saya terbangun. Ketika saya terbangun itu sensenya ya, feeling perasaan tidak aman dan bingung dan goponya itu masih terbawa. Lalu saya berdoa, Tuhan, kok mau bicara apa? Bagi saya surprise, wih, tiga hari berturut-turut saya mimpi terus. Dan saya senang dengan hal itu, karena itu jawaban doa saya. Kan, ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan saya mimpi sebelumnya, terhadap kekuatan yang di luar, kau gak perlu takut. Tetapi, kerusakan dan kelemahan di dalam, katakan di dalam, yang dibiarkan, itu yang seringkali membuat umatku mengalami kerugian besar. Saya merasakan sebuah warning yang sangat kuat ketika saya berdoa hari itu. Aku selalu melindungi dan menjagai jemaatku. Kuasa yang aku taruh dalam diri umatku lebih besar. Tapi masalahnya adalah ada banyak tanggung jawab, di dalam diri, di dalam hidup kita, yang umatku gak mau ambil tanggung jawab itu. Dan saya diperjelas dengan, apa yang hilang itu kecil. Slotnya itu kan kecil, pintunya itu gede, slot yang hilang, yang rusak itu barang kecil. Tapi itu dibiarkan. Dan Tuhan menaruh dalam hati saya, seringkali hal-hal kecil, yang disepelekan, yang rusak, yang di dalam, yang diabaikan, itu yang membuat umatku kecurian banyak. Apa itu? Salah paham. Miskomunikasi yang dibiarkan berlarut-larut. Emosi-emosi kecil yang dibiarkan, yang dibiarkan, yang gak ditaklukkan. Hari itu juga, saya mau cerita sedikit, saya bisa dapat mimpi itu, saya dapat kabar. Ketika saya sempat melayani di Semarang, sekian tahun yang lalu, ada seorang yang tiba-tiba datang, dalam ibadah yang sedang diselenggarakan, waktu itu saya yang khutbah. Orang ini out of nowhere gitu ya, yang gak out of nowhere sih, dia datang karena diajak sama temannya, yang kebetulan adalah jemaat kita. Tapi maksudnya dia bukan jemaat kita sebelumnya, dia orang dari kota lain. Nah orang ini adalah orang yang terikat narkoba. Dia udah masuk penjara, dia udah terikat sekali dengan obat-obatan. Keluarganya udah give up, udah mau kayak buang dia. Hari itu nunggu kereta mau berangkat ke kotanya, masih ada waktu diajak sama temannya, yuk ikut ke gereja dulu sebentar. Sebentar masih sempat kok waktunya, habis itu langsung ke stasiun. Nah dia mampir ke gereja hari itu, dalam keadaan dia masih bawa banyak obat-obatan di dalam tasnya, dalam barang-barang bawaannya. Hari itu, saya juga gak kenal, gak ngerti orang itu ada, tapi intinya hari itu Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Saya tanpa ngerti apa-apa, hari itu saya mengucapkan sebuah kalimat yang itu menjadi kata-kata yang Tuhan pakai untuk berbicara dalam hidupnya dia. Hari itu saya berkata seperti di dalam tantangan altar. Hari ini Tuhan mau mengundang engkau, itu intinya panggilan altar. Saya lupa tepatnya gimana, tapi saya ucapkan kalimat ini. Some come and build your life with me. You cannot do it by your own. But I am here to build it, to build your life with you. Saya ucapkan kalimat itu kurang lebih, kurang lebih kayak gitu. Orang ini nangis. Dia maju ke depan, singkat cerita dia bertobat. Dan pertobatannya cukup spektakuler, karena pertobatannya betul-betul 180 derajat. Bukan 90 derajat gitu ya, atau bukan 320 derajat, betul-betul 180 derajat. Dia berbalik total. Dia pulang ke kotanya, kemudian besoknya langsung balik lagi ke Semarang. Dia nginep beberapa hari di rumah saya, dan dia puang semua, obat-obatan, rokok semuanya, minuman keras, dia tinggalkan semua itu. Dia bertobat sungguh-sungguh, dia dibaptis, lahir baru, kemudian dia itu dipenuhi roh kudus, bahkan karena begitu rindunya dia, dia sekolah Alkitab. Itu kisahnya. Hari itu ketika saya mimpi ini, saya dapat kabar, dari orang ini kemudian menjalani bertahun-tahun, kita terus bersahabat, berteman sekalipun beda kota, tetapi saya terus gembalakan, orang ini jarak jauh, dia juga ada bergabung dengan gereja kita, juga di satelit yang lain. Nah kemudian tiba-tiba dia sudah menikah, dan barusan baru belum sampai satu bulan, punya anak, anak pertama, tiba-tiba hari itu, istrinya telpon saya, nuangis-nuangis, gak karu-karuan, dan dia bilang, saya tolong, dia kembali lagi, jadi semalam ketika saya mimpi itu, dia sakau berat. dalam kondisi baby itu belum sampai satu bulan, itu menggemparkan semuanya, dan gak bisa ditolong gitu ya, bukan berarti mati, enggak sih masih tetap hidup, tapi maksudnya, kondisinya itu betul-betul puarah. Saya kaget, dan saya bilang, kok bisa, gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba langsung, prak gitu ya, langsung prak, jatuhnya itu gak tanggung-tanggung. Saya tanya, dia kembali ke komunitas selama atau? Enggak C, dia malah cenderung jadi orang yang antisosial sekarang, saya pikir kan karena pergaulan. Enggak, terus apa yang nyebabkan gitu? Enggak tahu C, enggak tahu, tapi dia iseng-iseng itu loh C, sukanya lihat-lihat online, dan dia pesen tembakau lewat online. Saya enggak tahu, bagi saya masih, kok bisa sih, tapi saya ingat beberapa waktu, saya sempat ketemu dia, dan dia kembali ke rokok. Dia bilang, waktu saya tegur, dia bilang, ya kadang-kadang kepingin, hal kecil, yang disepelekan, menyebabkan kejatuhan yang sangat. Dan hari ini saya pikir, aduh lu mikir dah, udah punya anak. Anakmu belum juga satu bulan, lu mikir dah. Sampai itu udah, saya enggak ngerti harus berbuat gimana, karena by phone, saya enggak bisa datang langsung ke sana. Bisa melihat. Saya enggak tahu, saya cuma bisa serahkan ke Tuhan. Saya cuma berdoa seperti ini, simple aja ya Tuhan. Dulu kau pakai aku, untuk berbicara dalam hidup orang ini. Saya enggak tahu hari ini, apakah saya masih bisa berbicara dalam hidup orang ini. Tapi Tuhan, please, saya minta kasih karun dan kemurahan. Karena saya sadar, pertobatan bukan saya yang kerjakan, tapi Tuhan. Amin. Tapi hari ini dengarkan baik-baik, khusus poin ini. Tuhan itu, peringatkan saya berkali-kali. Dari akhir November sampai sekarang. Camkan sungguh-sungguh lebih. Kalau engkau tidak berusaha untuk mengenali kelemahan-kelemahan kecil, dalam dirimu, engkau tidak bereskan dan berbaiki itu. Tahun 2017, engkau akan kehilangan banyak hal yang berharga. Saya enggak perlu cerita pengalaman pribadi, saya share sama Cemek, tapi saya ngalami, saya juga dipukul sama Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan memberikan saya peringatan yang sangat keras. Tahun 2017, waktunya untuk umatku menjadi dewasa. Dan mengambil tanggung jawab, katakan ambil tanggung jawab. Perbaiki yang lemah. Jangan sepelekan hal-hal kecil. Amin. Mari, saya ajak Anda untuk lebih lagi membuka hati, karena saya enggak mungkin berbicara spesifik satu persatu. Saya belum nyampe ke sana. Nah, tapi saya yakin kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan akan berbicara kepadamu. Apa yang hilang dalam keluargamu, kecurian apa yang terjadi di hidupmu, selidiki. Bukan Tuhan tidak memberkati, bukan itu salahnya setan 100 persen. Setan memang hitam, jelek, tetapi jangan dikambing-kambingkan. Karena sebagian banyak kesalahan kita. Amin. Kalau setan memang sudah dari sononya kayak gitu, dia memang kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bodohnya kita, kalau kita enggak perbaikin. Kalau kita teledor dan buka celah. Amin. Oke, yang keempat. Mimpi yang keempat. Besoknya saya mimpi lagi. Saya mimpi intinya ini, ini pesannya dulu ya. Apapun proses, pembentukan, tantangan, situasi sulit, sesulit apapun yang kau hadapi, di tahun ini, jangan tinggalkan tempat di mana engkau tahu, Tuhan menempatkanmu di sana. Dan jangan keluar dari komunitas, di mana engkau tahu, Tuhan sudah tempatkan engkau di sana. Halo. Sesulit apapun pembentukan, saya ulangi sekali lagi. Sesulit apapun proses, tantangan, situasi yang engkau hadapi, jangan tinggalkan tempat yang engkau tahu, Tuhan tempatkan engkau di sana. Jalur panggilan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Dan jangan tinggalkan komunitas yang engkau tahu, Tuhan mau engkau ada di sana. Karena jika engkau melakukannya, akan tiba masanya satu titik dalam hidupmu, engkau menoleh ke belakang dan kau sadar, itu adalah sebuah kebodohan. Dan kau mau coba untuk kembali, saya enggak tahu bisa atau enggak, saya bukan Tuhan, tetapi that will be so much difficulties. Akan sangat mahal harga yang harus dibayar. Amen. Hari yang keempat saya mimpi, saya ketemu seorang anak muda, dia sudah tahu pasti panggilan hidupnya, dan orang ini mengalami sebuah proses pembentukan, dan dia marah, dia tersinggung, dia sakit hati, dia keluar dari tempat di mana dia ada. Di mimpi itu, dia bercerita kepada saya, sekian tahun kemudian, looks fine, looks good, kayaknya dia sudah bisa menjalani hidupnya, yang baru dengan baik. Tapi hari itu, dia berkata kepada saya, nangis terseduh-seduh, saya enggak pernah lihat orang cowok nangis sampai kayak gitu, nangisnya itu kayak menyayat hati gitu ya, menyayat sekali gitu loh, menyayat-nyayat hati banget. Saya enggak bisa ceritakan, karena itu di mimpi, saya cuma bisa sense dan feel gitu ya, tapi saya tahu ada sebuah grief, ada sebuah duka cita, penyesalan yang sangat dalam. Dan orang ini berbicara, berkata memberikan pengakuan kepada saya, C, kalau ngelihat ke belakang, aku tahu, aku melakukan sebuah kebodohan terbesar di hidupku. Saya enggak bisa berbuat apa, pasti cuma dengerin dia, dan dia terus nangis sepanjang mimpi itu, di mimpi saya. Saya bangun tidur, saya berdoa, saya bertanya Tuhan apa, dan Tuhan taruh pesan ini. 2017, pembentukan proses kesulitan tantangan, seperti apapun, kalau engkau sudah tahu, engkau ditempatkan Tuhan di GMS, bertumbuh di tempat ini, inilah komunitasmu, jangan tinggalkan CG, gara-gara kamu kecentok sama CGL-mu. Gara-gara kamu tukaran sama teman CG-mu. Amen. Jangan tinggalkan, yang full timer juga. Full timer katakan, juga buat saya, Amen. Tapi ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kemudian ketika saya berdoa, di bukit doa, saya merasakan bahwa tahun 2017, semuanya perlu diuji, tapi saya rasa setiap pesan firman Tuhan ini, adalah pesan yang tidak menyimpang dari firman Tuhan, dan ini bisa kita camkan, untuk memagari dan menjaga hidup kita. Saya merasakan secara pribadi, bahwa tahun 2017, ada tahun determination, tahun yang sangat, bukan, tahun yang menentukan banyak hal. Dan saya merasakan bahwa tahun ini, respon kita itu sangat penting. Respon kita di dalam segala sesuatu, itu penting. Tahun ini, apapun yang kita hadapi, bagaimana kita merespon segala sesuatu, itu penting. Coba tengok kanan kiri, katakan, responmu penting. Respon ini dengan benar, ia sendiri berkata, ia ada di pihak kita. Amen. Tahun ini ketika dikatakan bahwa, encountering Christ in everything, dia mau memurnikan hidup kita, membawa hidup kita semakin serupa dengan dia. Tahun ini saya percaya Tuhan akan bekerja banyak hal, dan saya yakin bahwa kemenangan sudah dia janjikan, adalah untuk kita. Apa yang paling menghibur saya adalah karena saya tahu, dia berjanji, dia akan menyertai kita. Itu lebih dari cukup. Dan hari ini ketika membaca, mengikuti program I Love My Bible juga, membaca Alkitab hari-hari ini, pembacaan hari-hari ini juga, kita belajar, respon kita itu sangat penting. Amen. Bagaimana respon kita dalam segala sesuatu. Saya yakin bahwa tahun ini kita akan bertumbuh lebih lagi, dan ketika hati kita melekat kepadanya, ia berjanji bahwa dalam segala perkara, ia akan ikut bekerja, untuk mendatangkan kebaikan. Itu ayat emas saya tahun ini, Roma 8 E 28. Bahwa Allah berjanji akan bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Oke, empat hal yang saya mau bagikan kepada Anda hari ini, yang pertama tadi apa? Tuhan mau memurnikan hati kita terus menerus, sampai kondisi hati kita terjaga dalam kondisi hati yang baru. Amen. Yang kedua apa? Tuhan akan menjadi perlindungan penjagaan kita, selama kita enggak keluar. Jadi perlindungannya, jangan takut pada kuasa gelap. Kita diberi kuasa untuk memenangkan segala bentuk peperangan rohani. Amen. Yang ketiga apa? Jangan sepelekan, jangan remehkan kelemahan, kerusakan di dalam, jangan dibiar-biarin. Itu yang menyebabkan hidup kita punya banyak, apa ya, kerugian, mengalami banyak kerugian. Oleh karena kita tidak mengambil tanggung jawab. Yang keempat apa? Apapun proses, tantangan, kesulitan, situasi sulit apapun yang Anda dan saya hadapi tahun ini, kita mau belajar untuk tetap setia. Kita enggak mau keluar dari jalur, dari posisi, dari tempat yang Tuhan sudah tempatkan kita. Amen. Karena kita enggak mau, di kemudian hari kita menyesalinya, dan melihatnya sebagai sebuah kebodohan. Oke, mari kita bangkit berdiri. Saya ajak kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Kami tahu saat kami berkumpul di dalam engkau, apalagi dengan hati yang sungguh-sungguh mencari, haus, lapar, Engkau ada Tuhan. Dan sungguh-sungguh, Engkau adalah pribadi yang nyata. Seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, bahwa kami tahu Engkau pribadi yang nyata. Kami tahu Engkau ada, dan penyertaanmu, kehadiranmu, itu yang kami butuhkan lebih dari apapun. Hari ini ya Tuhan, masih di awal tahun, di bulan Januari. Kami mau datang di harapanmu, kami berkata kami butuh Engkau. Kami enggak tahu Tuhan, sepanjang tahun ini apa-apa yang akan kami alami dan lalui. Tapi yang kami tahu, Engkau menjanjikan kemenangan, di ujung sana. Engkau menjanjikan sebuah, Engkau akan membawa kami masuk ke sebuah kemuliaan, kepada kemuliaan. Kami tahu kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau, mengatasi badai hidup. Dan kami tahu kami bukan sekedar terbang tinggi, kami menjadi terbang tinggi dan semakin murni, semakin murni, semakin indah, semakin serupa dengan Engkau. Kami akan memandang wajahmu di dalam kemuliaan. Kami tahu saat kami memandang wajahmu Tuhan, kami akan melihat kemuliaan itu terpancar, bersinar melalui kehidupan kami. And we will shine for your glory, God. Kami percaya, Engkau yang membuat kami kuat, Engkau yang membuat kami sanggup, Engkau yang membuat kami berani, bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami berani, kami sanggup, kami mau jalani 2017 dengan optimis. Bukan dengan keyakinan diri sendiri, tapi karena kami tahu, Allahku hidup, dan Allahku ada di tengah-tengahku. Itulah sumber kemenangan kami. Tuhan, kami tahu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan tidak kami butuhkan, lebih dari apapun. Biar hari ini kami boleh datang di tempat ini, di seluruh penjuru ruangan ini, setiap anakmu berdiri di hadapanmu. Biar kau boleh memberikan kekuatan yang baru, di awal tahun ini, ya Tuhan, engkau boleh meneguhkan, setiap lutut kaki kami, ya Tuhan, setiap mata kaki kami, Tuhan, kami akan berdiri. Bukan dengan keyakinan yang bersumber dari diri kami sendiri, tapi dengan kaki yang teguh, yang teguh berdiri, bercacat kuat di dalam iman. Pengharapan kami, Yesus Kristus, ada bersama kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Syakanahana Marabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal Suria Rara 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 Suria Rabaganamo Halleluya Siara Rara 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 Sembala Tuhan di tengah-tengahmu Sembala Tuhan yang hadir di tengah-tengahmu Syagara Rara Rara Mamo Suria Rara 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 Haleluya Haleluya Siaga nama rapa-raba Firmanmu Berkatakan pesertaku Mari angkat kepalamu Dan pandang kepada dia Dan jiwaku Yes Lord Tanganmu Tuhan selalu Ku nantikan Kami berlindung kepada Allah yang hidup Allah ku gunung batuku Yang ku percaya Dengan sayapmu Ku akan Terbang tinggi Di tahun ini Kami akan memandang Kemuliaanmu yang lebih besar lagi Dan kami persembahkan Hati yang semakin dimurnikan Dan perlindungan Just for you God Bagi ku Pertolonganku Dengan kuat dan gagah kami berdiri Di hadapanmu Dengan iman yang teguh Ke tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesusku Yesusku Mari izinkan Mari izinkan perkataan Tuhan masuk dalam hatimu Ya beserta kau dan aku Amen Tanganmu Tuhan selalu Ku nantikan Di setiap langkah Ku percaya Dengan sayapmu Ku akan Terbang tinggi Di tengah Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Jangan berlindung Bagi kami Bagi ku Bertolonganku Bertolonganku Di tempat Maha tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesusku Raja ku Berapa banyak dari engkau Semua orang Serah pribadi Ambil waktu ini dengan Tuhan Kau yang hari ini Memasuki Tanggal ke-22 Di bulan Januari ini Engkau tahu bahwa Ada sebuah keraguan Ada sebuah ketakutan Kau merasa Kau belum benar-benar Mengambil sebuah komitmen Kau belum benar-benar Menyerahkan segala sesuatu Di hidupmu Mengizinkan Tuhan Bekerja Engkau hari ini berkata Engkau mau membangun Sebuah Sebuah mesbah Di hadapan Tuhan Kau mau memulainya Engkau apa-apa Bukan terlambat Di tanggal 22 ini Kau mau menyerahkan Seluruh hari-harimu Kedepan Sepanjang tahun 2017 ini Engkau mau berkata Membuat sebuah komitmen Yang baru di hadapan Tuhan Aku mau membuka hatiku Aku mau mengizinkan Kau membentuk Aku habis-habiskan Hanya jangan pernah Lepaskan aku Tuhan Aku mau mengizinkanmu Untuk membentuk Bekerja lebih Dan kau juga mau menaruh Segala macam kekhawatiran Yang ada di hidupmu Engkau mau Hari ini tanggal 22 Januari Engkau mau Mengawalinya dengan kuat Bersama dengan Tuhan Engkau mau sungguh-sungguh Membangun sebuah ikatan Perjanjian pribadi Dengan Tuhan Berkata aku Mau menyerahkan Sepanjang tahun ini Leave me Pimpin aku To the place Where you want me to be Pimpin aku Ketempat dimana Engkau mau Aku ada disana Pimpin aku pada sebuah Kemuliaan Dimana kau mau Aku ada disana Pimpin aku pada sebuah Pertumbuhan Dimana kau mau Aku ada Dan mengalaminya Tuhan Kerjakan segala sesuatu Yang kau tahu Hari ini aku belum buat Buat sebuah keputusan Tuhan di hadapanmu Kau yang tahu Bahwa Tuhan berbicara Dan kau mau Lakukan sesuatu Untuk membuat Dan menyerahkan Sebuah komitmen Yang baru di hadapan Tuhan Angkat tanganmu Di tempat engkau Berdiri saat ini It's never too late Memasuki tahun 2017 Celipi sangat gentar Secara pribadi Saya merasa sangat gentar Tapi Tuhan menjadi Kekuatanku Dan aku mengawal Dan aku menyerahkan Segala kekhawatiranku Dan membuka hatiku Dan hidupku lebih lebar Hari ini Tuhan mau Beracara pribadi Dengan setiap engkau Engkau yang mau Sungguh-sungguh Engkau yang mau Menguatkan mata kakimu Dan lututmu di hadapan Tuhan Dengan membuat Seperti Abraham Memperbaharui perjanjiannya Dan komitmennya Di hadapan Tuhan Dan mendidikan mesbah Dengan sebuah penyerahan Demi penyerahan Dengan sebuah Dengan sebuah Keterbukaan hati Dan kehidupan Yang lebih lagi Engkau yang mengangkatkan Kau yang berkata Aku mau Saya undang kau Untuk maju ke depan Saat ini Tempat ini Di depan sini Mari bangun Ini menjadi Waktu momentum Memorial Waktu kau maju Engkau tahu Tuhan Hari ini Aku bangun mesbah Di hadapanmu Kuatkan Teguhkan Angka kakiku Dan mata kakiku Di tahun 2017 ini Engkau membangun mesbah Memperbarui mesbah Seperti Abraham Melakukannya Hari ini Saya Memberikan waktu Kepada engkau Yang maju ke depan Di depan sini Nyatakan kepada Tuhan Segala isi hatimu Keluar dari hatimu Yang terdalam Dan serahkan Seluruh hidupmu Serahkan seluruh hidupmu Izinkan dia Bekerja lebih Buka hatimu Lebar Lebar Dan katakan Tuhan aku Membuka hidupku Lebar Lebar Hancurkan aku Seperti apapun Kau mau Hancurkan aku Bentuk aku Seperti apapun Kau mau Bentuk aku Aku hanya meminta Satu Penyertaanmu Seperti yang Kau janjikan Penyertaanmu Asal engkau Besertaku Aku tahu Tuhan Aku akan sanggup Melalui apapun Waktu-waktu ini Dan waktu-waktu yang Kudusan pribadi Tidak ada seorang pun Boleh mengganggu Engkau Dengan Tuhan Saat ini Waktumu pribadi Dengan Tuhan Dan Tuhan Tahu apapun Yang sedang ada Dalam hatimu saat ini Yang kau ucapkan Dari hatimu Tuhan tahu apapun Mesbah yang sedang Kau bangun Dan persembahan Apapun yang sedang Kau letakkan God is here Tuhan ada Di tempat ini Dan Tuhan itu Melihat kedalaman hatimu Roh kudus Engkau mengalir Tempat ini Bapak ini Waktumu pribadi Dengan setiap Anak-anakmu Bapakku 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 Engkau ada Di tempat ini Engkau akan menguatkan Setiap kami Anak-anakmu Kuatkan setiap Lutut yang goyah Bangun Setiap Dari dalam Setiap hidup Ya Tuhan Bangun Mesbah yang baru Bangun Mesbah Korban Bakaran yang baru Ambil kami Boleh datang Dari sebuah Penyerahan yang baru Sini Ambil Waktumu Pribadi Lepas Pribadi Dengan Tuhan Gak ada Surah ampun Yang bengong Lihat kanan Kiri Ambil Waktumu Dengan Tuhan Tuhan ada Di tempat ini Dan dia mendengar Setiap seruanmu Berbarui Berbarui komitmenmu Di hadapan Tuhan Serahkan hatimu Tuhan Menyertaimu Di tahun 2017 ini Dia mau Engkau tetap ada Di hadapannya Firmanmu Berkatakan Semua orang tetap Worship Tuhan Worship Tuhan Di tempat ini Gembala dan full timer Dan semua pemimpin Bisa bantu Doakan Ini waktumu Pribadi dengan Tuhan Yang lainnya yang gak maju ke depan Anda tetap Sembah Tuhan Di tempat engkau ada God is near Dia ada Di segala tempat Dimana engkau ada Saat ini Dengan sayang Biar kemuliaan Tuhan Dinyatakan lebih lagi Dalam hidup kami Kami mau berjalan Makin lama Makin kuat Bersama dengan engkau Kami mau mandang Kemuliaanmu Lebih lagi Ini misbah kami Ini misbah kami Ini persembahan hidup kami Tuhan Bagi ku Pertolonganku Allah ku yang kupercayai Masmur 91 Berkata Tuhan lah tempat Perlindungan kami Tuhan lah penjagaan kami Aku keserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Kau yang ku sembah Yesusku Yesusku Amin Kau mengalir roh kudus Dengan sayapmu Ku akan terbang Ku akan terbang Semakin tinggi Di tetap hanya hidup Ku takkan menyerah Kau tak menyerah Sebab engkau kekuatanku Kau kekuatanku Dan menyerah Bersolonganku Bertolonganku Di tempat mahal tinggi Ku mengatakan tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang kusangkan, Yesusku, padamu, dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi di tempat ini kami membangun mesbah dan menyembahmu Tuhan. Selamanya engkau Tuhan kami, selamanya engkau adalah kami, kami tidak akan pernah lepaskan engkau hidup kami, bertolonganku di tempat mahan tinggi. Kau menganggap tanganku, aku berserah, kau pun nantikan, kau yang kusangkan, Yesusku, racaku, dengan sayangmu. Kau yang kusangkan, Yesusku, padamu, dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi di tempat ini kami membangun mesbah dan menyembahmu. Kau kekuatan dan berlindungan bagiku, bertolonganku di tempat mahan tinggi. Kau menganggap tanganku, aku berserah, kau pun nantikan, kau yang kusangkan, Yesusku. 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 Terus sembah, Tuhan. Terus sembah, Tuhan. Terus sembah, Tuhan. Yesusku, Raja-ku. Empat poin yang tadi dibagikan dalam kotbah hari ini. Saya tergerak untuk menceritakannya bahwa ini akan sangat berguna. Akan ada sebagian orang yang merasa ini hanya sekedar firman biasa. Tapi ada sebagian lagi yang merasa bahwa oh ya betul itu buat aku. Saya kasih tahu sebuah kebenaran bahwa kita semua hari ini hidup kita ditentukan dengan manusia rohani kita. Ada sebuah payung pengkaveran. Jika lo di gereja Mawar Siharon dikatakan visi the year of encountering Christ in everything. Itu akan benar-benar terjadi jika lo kita tertanam betul di dalamnya. Kalau engkau dan aku hari ini tertanam betul di gereja ini. Firman yang dibagikan tadi itu kayak benar-benar warning buat setiap kita untuk menjalani tahun 2017. Tetapi kalau hari ini Anda hanya bergereja saja. Hanya datang saja di tempat ini. Ini cuma sekedar menjadi pengetahuan bagi Anda. Tidak kebetulan firman ini dibagikan sebelumnya. Saya ada tiba-tiba saya bete dengan seseorang gitu ya. Bete aja. Saya marah banget. Terus saya enggak sengaja saya scroll Instagram. Terus saya lihat cuplikan yang ada di Jakarta Kofilip Khotbah. Kofilip bilang seperti ini. Anda jangan cuma banyak baca Alkitab. Bukan gara-gara I love my Bible. Anda jangan cuma hanya baca banyak Alkitab tapi banyak berbahasa lidah. Kata-kata itu tuh kayak menancap di diri saya. Langsung saya berbahasa lidah. Saya berbahasa lidah. Orapatasyaka para alap. Ketika saya berbahasa lidah. Sembari saya berbahasa lidah. Hati saya itu tiba-tiba jadi lembut banget. Terus saya bisa ngampuni. Saya bisa minta say sorry terhadap orang yang saya BTI. Firman ini gak kebetulan kan? Tuhan mau berikan hati yang baru. Demikian pula dengan tiga poin yang lain. Ini membuktikan bahwa pentingnya pengkaveran rohani. Saya ngomong hari ini. Mata saya, perhatian saya tertuju kepada Anda yang belum tergabung di dalam konek grup. Atau yang belum mempunyai gereja lokal. Saya dorong Anda. Anda harus punya komitmen agar Anda mempunyai nutrisi yang tepat secara kerohanian. Dan kita akan mengalami sebuah perjumpaan demi perjumpaan. Dimana setiap firman itu betul banget terjadi di hidup kita. Saya jumpai beberapa orang yang mau quit. Firman tadi berkata dengan jelas bahwa. Jangan keluar dari tempatmu. Banyak orang, beberapa orang saya jumpai. Mau quit, sudah ketemu sama. Saya mau quit, saya mau keluar, saya mau keluar. Saya mau nyerah. Kalau Anda tertanam di gereja ini, saya kasih tau. Kalau Anda mempunyai komitmen yang jelas. Firman tadi tidak menakuti-nakuti Anda. Firman tadi menjagai Anda untuk Anda tetap hidup di dalam panggilan Tuhan. Hari ini bagi Anda yang belum tergabung, saya dorong dengan sangat. Tertanamlah komitmenlah. Tertanamlah, bagi Anda yang hanya keliling saja gerejanya. Tertanamlah, berikan diri musuh-musuh digembalakan dan dimuridkan. Dan nikmatilah pengalaman-pengalaman berkat-berkat rohani menyertai Anda. Hari ini kita ada baptisan selam. Waktunya masal. Saya dorong Anda bagi Anda yang belum dibaptis selam. Anda dapat turun mengikuti papan baptisan di sebelah kanan saya. Kami sudah menyediakan baju semuanya lengkap. Silahkan turun sekarang juga. Angkat kedua tanganmu, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firmanmu. Firmanmu inilah yang menjagai kami ya Tuhan. Engkau lah gembala ku takkan kekurangan aku ya Tuhan. Orang benar menemukan pengembalaannya ya Tuhan. Barang siapa digembalakan, dimuridkan ya Tuhan. Kami tahu betul kau ala gadamulah yang menyangkan kami. Tongkatmu yang membimbing kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera ada atas tempat ini ya Tuhan. Jangan takut kata Allah. Jangan takut kata Allah. Barang siapa tinggal di dalam aku. Aku tinggal di dalammu. Aku ala yang pesertamu. Siapa lawanmu kalau aku di pihakmu kata Allah. Angkat kedua tanganmu. Wajahnya menghadap kepadamu. Di sinarinya engkau dengan kemurahan Allah. Dengan kasih karunia Allah. Dengan perkenanannya. Dengan damai sejahteranya. Jangan takut kata Tuhan. Jangan takut kata Tuhan. Pergilah. Bawalah kemenangan dimanapun kau berada. Aku mengusir. Aku mengusir setiap ketakutan itu di dalam nama Yesus. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pergilah. Karena akulah ala yang menyertai mu. Jikalau kau menjadikan aku gembalamu. Aku memimpin engkau ke padang yang berumput di jauh ke air yang tenang. Aku mengenyangkan engkau. Aku menghidangkan hidanganmu. Di hadapan para lawan-lawanmu. Aku memenuhimu pialamu. Hingga melubir. Hingga melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutimu. Tetapi hatimu akan terpaut kepada Tuhan sepanjang masa. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepercaya semua katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.